Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke enam dengan judul perubahan hukum Dari judul besar persiapan untuk hari akhir jaman Dan dari lokasi gelora Bungka Rosnayan Saya akan bacakan ayat hafalan yang pada saat ini tertulis dalam Daniel 7 ayat yang ke-25 dikatakan demikian Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi Dan akan menganehnya orang-orang kudus milik yang maha tinggi Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum Dan mereka akan diserahkan terdalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa Pusat untuk pemahaman akhir jaman atau peristiwa akhir jaman dikira dengan eskatologi Memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi Khususnya dalam konsep bagaimana memelihara hukum Allah Kenapa demikian? Kita harus akui bahwa pada jaman akhir ini kita akan ditampi Pada jaman akhir ini kita akan diuji apakah saya mengikut krisis atau tidak Dan pada jaman akhir ini keselamatan kita akan terlihat melalui apa? Kasih kita kepada Allah, kepada Yesus dan penurutan kepada hukum Dan pada pekan ini kita akan masuk kepada satu hukum yang berujuk kepada hukum Allah Yaitu hukum keempat Dimana difokuskan mengenai hari ketujuh atau hari sabat Saya akan bacakan pada paragraf pertama Bagian B pelajaran hari enam Dikatakan demikian Meskipun kita memahami bahwa keselamatan adalah oleh karena iman saja Dan melihara hukum termasuk sabat Tidak pernah dapat membawa keselamatan Kita juga memahami bahwa pada akhir jaman Penurutan kepada hukum Allah termasuk hari sabat Hari ketujuh akan menjadi tanda lahir ya Tanda kesetiaan kita Dimana kesetiaan kita yang benar-benar terletak Kenapa sampai dikatakan demikian? Pelajaran ini mengatakan bahwa konglomerasi agama dan politik Dipadukan untuk masa bentuk ibadah yang palsu Bahkan buku Wahyu Upas 14 ayat 7 mengatakan Bahwa umat Allah dipanggil untuk menyembah dia Yang telah menjadikan langit, bumi, daud, dan segala isinya Bahkan dikatakan juga pada pekan ini Bahwa untuk menjadi selamat Maka kita harus menurut hukum Allah Bahkan dikatakan kasih karunia itu akan lebih lengkap Bila mana kita mengasihi Yesus Kristus Melalui penuntukan hukum Itu sebabnya ketika janji diberikan dalam buku Roma Pasal 8 ayat 1 dan 2 Salah satu janji terbesar dikatakan bahwa Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu Dalam Kristus Kristus Dan hukum dosa dan hukum maut Kata-kata ini tetap sebagai penjuru Sebuah kesimpulan untuk kereta pemikiran yang tepat sebelumnya Dari kalimat ini dikatakan dengan jelas bahwa Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Dan kalimat ini juga disalah artikan Oleh banyak pembaca kalau mereka tidak membaca ayat yang sebelumnya Atau pasal yang sebelumnya Kalau saudara melihat bahwa pelajaran hari minggu Berfokus kepada realitas dosa Di mana apa? Banyak orang berdebat bahwa Oh perlu menurut hukum apa tidak Tapi yang jelas dikatakan pada paragraf keempat Dikatakan demikian Jawaban dari pertanyaan di atas adalah Bahwa Rasul Paulus pernah mengatakan Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Jawabannya ditemukan apa? Di dalam Yesus dan dalam janji yang besar Tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya Yang menurut troh Yang menerima kasih karunia Tapi melalui iman kepada Yesus saja Kita akan menerima apa? Keselamatan tersebut Bagaimana iman tersebut? Pertama harus belajar dan berjalan dalam roh Dan tidak berjalan dalam daging Apa artinya? Ketika saya mengikuti Yesus maka saya mengasihi dia Ketika saya mengasihi dia maka saya akan menuruti hukumnya Ketika saya menuruti hukumnya maka Teladan dia tabiatnya akan saya praktekan Itu sebabnya pada pelajaran hari Senin yang dikatakan mengenai hukum dan dosa Ini sangat penting kenapa saudara dikatakan Kemarin kita mempelajari mengenai realitas dosa Bahkan bagi semua orang Kristen Namun ada dua poin penting yang Paulus ajarkan dalam pelajaran tersebut Yang pertama adalah apa? Poin pertama adalah bahwa Paulus menunjukkan bahwa hukum itu bukanlah masalah Hukum itu kudus, adil, dan baik Masalahnya adalah Dosa yang menuntun kepada kematian Itu di paragraf kedua Pelajaran hari Senin Yang kedua adalah bahwa hukum tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian Sebaliknya hukum menunjukkan masalah dosa dan kematian Jika ada hukum membuat masalah dosa dan kematian semakin jelas Tetapi hukum tidak menawarkan jalan pemecahan masalah Hanya orang yang sungguh-sungguh membaca akan mengerti ayat ini Ingat, hukum tidak menghasilkan kematian sebagaimana dosa Hukum menunjukkan betapa mematikannya dosa tersebut Artinya hukum berfungsi untuk menunjukkan kesalahan kita Hukum berfungsi untuk membuat diri kita bisa mengkoreksi diri Dan hukum dikatakan apa? Untuk apa? Untuk menjadi cermin dalam kehidupan kita Bahkan dikatakan Rasul Paulus Hanya Inji yang dapat menjawabnya Siapa itu? Yesus Kristus Maksud Paulus adalah bahwa orang-orang Kristen Diselamatkan hanya dalam Kristus Kita perlu melayaninya Dalam keadaan baru menurut roh Itu sebabnya kita hidup dalam hubungan iman dengan Yesus Dan percaya akan kebaikannya Dan kebenerannya untuk keselamatan kita Dengan kata lain apa, saudara? Hukum berfungsi untuk menunjukkan saya berdosa apa tidak Lalu hari Selasa Dari Sabat kepada hari Minggu Banyak alasan yang diberikan oleh Masyarakat Kristen secara umum Bahwa telah ada perubahan dari Sabat ke Minggu Hari Sabat ketujuhnya digantikan dengan hari pertama Coba kita lihat Ada beberapa ayat yang saya akan bahas dengan singkat Yohanes 20 ayat 19-23 dikatakan Salah satu ayat yang mereka katakan Apa yang Yohanes 20 ayat 19-23 katakan? Murid-murid berkumpul karena takut pada hari Minggu Dan bersembunyi di sana Kemudian kisah para rasul 20 ayat 6 dan 7 Mereka berkumpul pada hari Minggu Untuk mengucapacakan roti Kemudian kisah 2 ayat 4 dan 6 Mereka berkumpul dalam baik Allah Untuk mengucapacakan roti Bukan berbakti saudara Bahkan ayat terakhir dikatakan 1 Korintus 16 ayat 1-4 Dikatakan Jemaat Galatya Mengadakan pengumpulan uang Untuk orang-orang kudus Untuk hamba-hambala pada hari Minggu Dengan bukti ini Maka dengan jelas dikatakan Hari Sabat tidak pernah diubah Hari Sabat tidak pernah apa? Diganti Bahkan dikatakan Apakah siapakah yang mengubah Sabat? Ada satu kutipan Yang kita akan baca nanti Kenapa hari Sabat diubah? Namun ingat pada hari Rabu dikatakan Hari ke-7 dalam perjanjian baru Bahwa apa? Sabat hari ke-7 Tetaplah hari Sabat Sama seperti yang Allah ciptakan di Taman Eden Sudah-sudah perhatikan Lukas 4 ayat 14-16 Dimana dikatakan Yesus pada hari Sabat Membaca Alkitab Bahkan wanita-wanita Setelah melihat Yesus dikuburkan Beri serahat Untuk memelihara hari Sabat Bahkan Johannes 14 ayat 15 Suga dikatakan Mengenai hukum hari Sabat ini Dikatakan Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Artinya Hukum Sabat tidak pernah lepas Itu sebabnya 10 hukum itu sama seperti Hukum pertama sampai hukum ke-4 Merupakan kasih kita kepada Allah Harus kita ikutin Tidak ada alasan Hukum ke-5 sampai hukum ke-10 Kasih kepada manusia Itulah makanya dikatakan Satu vertikal Satu horizontal Dilambangkan dengan salib Nah Pada kisah Raspar Rasul 13 dan 14 Dikatakan Paulus dan kawan-kawannya Juga tiba di Antioquia Pada hari Sabat Mereka juga beribadah Dengan kata lain Perjanjian laman Perjanjian baru Tidak pernah mengubah hari Sabat Lalu siapa yang mengubah hari Sabat Pelajaran hari Kamis Mengatakan Ada usaha untuk mengubah hari Sabat Itu sementara Ayat Falan dikatakan Mengubah waktu dan Hukum Daniel 7 berbicara Tentang bangkitnya Empat Kerajaan besar Itu Babel, Media Persia, Yunan Dan Roma Dan hingga saat ini Ada satu masa Nanti kita akan bahas Lebih jelas lagi Bagaimana satu kekuatan besar Satu gereja yang besar Yang mendominasi dunia Pada saat itu Merubah hari Sabat Ke hari Minggu Namun saya akan baca Seorang penulis Thomas Hobbes Pada tahun 1900-an Dalam bukunya Leviathan Dikatakan gini Jika seorang Menyata Menyadari Asal mula Kekuasaan besar Gerejawi Dia akan dengan mudah Merasa bahwa kepausan Tidak lain Alah roh kematian Kerajaan Roma Didebatkan di atas Kuburnya sendiri Masih kan sejarah Bagaimana Konstantinople Bagaimana Kepausan Roma Mengubah Hari Perbaktuan tersebut Kita akan lihat sejarah Namun Saya hanya akan bahas Bahwa apa yang mereka Rubah telah dibuatkan Dalam Daniel 7 E23 dan E25 Bahkan secara rincinya Nanti kita akan baca Kalau saudara mau Saudara bisa menghubungi kami Kami akan berikan Rinciannya secara tertulis Bahwa Ada usaha Dia Yang menentang Yang maha tinggi Untuk merubah Hari sabat Ke hari minggu Sabat hari kedusu Ketujuh digantikan Dengan tradisi Bahkan disinggungi Tandu kecil yang muncul Suatu kekuatan Yang muncul pada akhir jaman Yang dituliskan dalam kitab wahyu Hanya masalah yang sekarang adalah apa Banyak sekali orang yang Memelihara hari pertama Bahkan banyak sekali orang sekarang Yang mengikuti hal tersebut Namun dikatakan Pada jaman akhir Umat-umat krisen Diminta Untuk menurut hukum Allah Dan sebagai kesimpulan Saya akan katakan Ingat Naga yang sama Setan Terus mengadakan peperangan Melawan Allah Adalah juga Yang mengadakan peperangan Kepada umat Allah di bumi Yang melihara hukum Allah Hukum Allah akan berusaha dirubah Hukum Allah akan berusaha diganti Peperangan antara Allah dan setan Yang disuruh Akan ditutupkan di bumi Bahkan hukum keempat Dikatakan apa? Apa hukum keempat artinya? Hukum keempat Ketika saya melihara hukum keempat Maka saya Mengakui bahwa Allah Pencipta langit dan bumi Laut dan segala isinya Ketika saya melihara hukum keempat Maka saya mengakui dia Sebagai Allah saya Sebagai Tuhan saya Dan satu kutipan terakhir Saya akan bacakan Dalam pelajaran hari Jumat Paragraf ketiga dikatakan Kita menyembah Allah Oleh karena dia adalah pencipta Langit dan bumi Dan sahabat hari ketujuh Tanda mendasar dia sebagai pencipta Satu tanda yang kembali Ke pekan pencipta sendiri Tidak heran Bahwa dalam serangan setan Kepada otoris Allah Setan menyerang melalui dasarnya Tanda mendasar dari otoris Itulah Sahabat hari ketujuh Kesimpulan bagi kita adalah Pada akhir zaman ini Akan semua diubah Untuk itu Mari kita tetap menihara hukum Allah Mari kita mengikuti perintahnya Bahkan buktikan kepada dunia Buktikan kepada diri sendiri Bahwa saya mengasihi Yesus Dan akan menuruti semua hukumnya Tidak kurang dan tidak lebih Kenapa? Karena hukum Allah Tidak akan pernah dirubah Siapapun itu Selama kita datang kepada Yesus Maka semua akan kita bisa lewati Tuhan berkati kita Kita akan sama-sama berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena berkat Tuhan yang limpah Terima kasih pelayanan Sola sahabat ini Dimana kami melihat Bahwa engkaulah Allah Pencinta langit dan bumi Dan segala isinya Dan hukum memunjukkan Bahwa kami Akan boleh melihat Kesalahan kami Berkati hambamu Demikian juga para sahabat kami disini Dan pemirsa yang merupakan berada Terpuji nama Tuhan Dan bersama kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!